Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video kali ini Kita mau ganti Lowring Arm Ini punya Suzuki R3 Dan ini Ini ring stabil Punyanya New Baleno Kalau yang 555 SX4 SX4 Bukan New Baleno Ini original SGP Dan kalau yang 555 Ternyata harus beli Dua guys Dahlah, beli satu dulu Oke, jadi kita akan pasang di Suzuki R3 Ini dia yang punya Semigaragi, jadi buat Yang mau kaki-kaki gurah Bisa ke semigaragi guys Alamatnya nanti saya akan taruh di deskripsi Dan juga nomor kontaknya guys Jadi bisa langsung hubungi aja Button beliau juga Free ya Kalau di booking Oke, langsung kita pasang aja Ini kebetulan Sudah kita copotin Bagian fenders ini guys Kita copotin dulu tuh Kalau kita copot ini Yang bawah sini ada nih Terus itu tuh Sama yang disini Oke, langsung kita eksplosisi aja guys ya Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis Tidak ada ruginya Selamat menonton Enjoy Nah, jadi Teman-teman kita selalu nyepet link stabilizer Karena linknya juga mau diganti Tidak ada bagian Nah, ini Bagian interruptnya copot Ini menggunakan kunci Bisa kan disini ya Menggunakan kunci 17 Lalu Ini Langsung kita buka bagian sini guys Baljoinnya gak susah nih guys Nah, ini nih Ini sudah kebuka Baljoinnya gak susah Lalu kita buka bagian ini Nah, bawah itu cuma itu doang guys Langsung Nanti kita langsung copotin guys Nah, segini guys Bentar, saya akan tahu video ini dulu Untuk video lengkapnya Untuk tutorial lengkapnya Untuk tutorial lengkapnya Sudah di channel saya Yang di playlist ya Sudah ada Sudah ada Jadi kita bikin Secara cepat saja guys Nah, ini sudah copot Bentar, saya akan Kumpulin bautnya Ini baut Ini baut yang bawah Ini baut yang bawah Yang sini Nah, ini baut yang ini Nah, sini Nah, itu ya Nah, itu ya Oke Langsung kita tarik aja guys Ini sudah copot guys Nah Sudah copot ya Sudah tarik atas aja Lalu Kita ketep dulu guys Mana deh Palunya mana ya Palunya Palunya Mana ya Nah, ini Kita tarik guys Nah, ini emang Agak susah guys Sebentar Nah, ini Nah, ini Nah, ini Ini copot guys Ini copot nih Nah Tuh Ini Sudah sobek Ini sudah sobek Tuh, sudah letak-letak Ini sobek Tuh Sudah sobek ya Ini 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 Nah, ini Nah, ini Buat juga Tuh 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 keplok guys ya kita buang kita pasang, dia baru guys seperti ini seperti ini sip jangan lupa dikasih geris guys supaya tidak terlihat supaya awet juga sudah saya masang buat atas dulu guys baru kita masing yang bawah jangan kencengin dulu guys mana bawatnya satu lagi guys selesai guys, saya nyari buat dulu guys setelah dipasang ringnya ini ringnya sudah dipasang lalu ini kayaknya backlight guys tapi harus pada disini guys lalu kita pasang bagian armnya guys kita pasang intinya inti dari segala inti sebentar, saya kasih fat dulu eh, ngapain lo ini kita kasih fat dulu pokoknya mumpung dibuka dikasih fat guys jadi biar awet jadi biar awet guys sebentar guys ini kita kasih fat nah oke lalu kita pasang bagian armnya guys kita kenaikan itu armnya nah ini nah ini kita armnya dulu nah ini kayaknya kameranya harus kita jauhin nah ini nah ini caranya mudah nah seperti ini nah ini kurang masuk ya guys arm kepaknya kurang masuk ya sebentar kemudian kamu akan oke d nah 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 h agak susah agak susah bentar guys nah ini sudah kepasang semua nih guys dari sana loadnya tapi belum kecengin ya ke bawah sana nih ke sini guys nih sama sini sama bagian bawah sini guys bawah yang sebelah sini nah ini kita sudah belum bisa kencengin jadi kita kencengin dulu sama gak susah guys nih guys dan kita gunakan impact guys supaya apa supaya kenceng guys karena kalau gak pakai impact agak susah bentar guys nah kita kencengin dulu guys bawahnya bawah 17 semua guys ya nah saya akan ngolong dulu untuk kencengin bagian bawah sini guys bentar guys nah oke untuk pemasangan arm dan seling stabilizer untuk versi kaya 3 sudah selesai ya ini sudah kencang ini buat 14 ini saya kasih tau ya kunci-kunci nya ini kunci 14 depan atas bawah lalu bagian sini semua 17 3 1 ini 2 yang sana tuh yang sini baljo nya 3 sama bagian situ ya tuh nah itu menggunakan kunci 17 jadi hanya 2 kunci 17 14 dan 14 tapi disini saya pakai impact karena memang harus menggunakan impact biar cepat guys ya nah seperti ini guys jadi sudah selesai ini sudah tinggal kita pasang bandnya nah gitu ya untuk cara lengkapnya pemasangan link stabilizer dan arm arm susi k3 ada di playlist di youtube saya guys jadi tarik aja guys itu sudah ada nah makanya sini mau saya tutralkan cara cepatnya aja guys nah jadi gitu aja untuk pemasangan link stabilizer dan arm mengeluarkan arm susi k3 selesai jangan lupa like subscribe channel dan makasih inginat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam r3 selamat menikmati